Intro Halo ketemu lagi Hari ini kita akan belajar menaik tekanan zat padat Sebelumnya silahkan perhatikan peristiwa berikut ini Ya ada seorang ibu yang sedang memalu Ini sebenarnya tujuannya untuk bikin itu ya Untuk masukin paku ke dinding gitu Buat menggantung sesuatu Tapi kayaknya ibunya overpower nih Sehingga ini bisa bolong Nah mungkin ini yang bener Nah yang ini nih ya Nah biasanya kalau cowok jago nih Tuh liat Wow tepat ya semuanya ya Kenapa kita ngomongin soal paku Ya karena memang akan menjadi Pokok bahasan menarik ketika kita membahas tekanan ya Kenapa paku dengan mudah menembus tembok atau kayu Hal itu dikarenakan adanya tekanan pada paku Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya Yang diberikan pada benda Dengan luas permukaan benda Jadi ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing Ditempelkan ke dinding Atau kayu Dan gaya yang kita berikan pada paku cukup besar Maka tekanan yang dihasilkan juga besar Tekanan yang besar ini akan membuat dinding menjadi berlubang Atau Paku bisa masuk ke dalam kayu Nah tadi sudah saya bilang bahwa tekanan adalah Perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda Dengan luas permukaan benda Jadi kalau dirumuskan seperti ini ya Pressure equals force Divide by area Atau tekanan itu adalah Gaya Dan ingat nih gaya ya Berarti Newton Di sini Termasuk juga berat Ya berat itu kan juga gaya Berarti rumusnya juga bisa berat Atau gaya Dibagi dengan luasan Bidang sentuh Nah P tekanan itu Satuannya adalah Newton per meter persegi Atau yang disebut dengan Pascal Atau PA F sudah tahu dong Gaya yang diberikan Atau gaya yang bekerja Ini Newton nih Dan A adalah luas permukaan sentuh Atau luas permukaan kontak Dalam satuan meter persegi Nah di sini ada tempat tidur yang dari paku ya Nah perhatikan ini Pertama ini belum muncul pakunya Kemudian ada orang tidur di atasnya Dan pakunya dia naikkan secara bersama-sama ke atas Dan ini orangnya tidak terluka Ini ada tulisan ya Ini ada beban maksimalnya sekitar 300 pond Ya hampir 150 kilogram sekitar itu Kenapa tempat tidur paku tidak melokai orang di atasnya Hal itu dikarenakan Luas permukaan badan yang ditopang oleh banyak sekali paku Penting ya ini ya Banyak sekali paku Semakin banyak jumlah paku Semakin besar pula luas permukaan yang menopang badan orang Sehingga semakin kecil tekanan yang dirasakan Kalau semakin sedikit paku Bisa celaka tuh Oke ini ada percobaan Beethoven Dengan menggunakan balon Ya Seperti ini Ini saya ambil dari channel youtube nya Fisik Malta ya Silahkan di cek sana langsung Untuk melihat percobaan aslinya Balon yang ditekan di atas kasur paku Tidak akan mudah meletus Kenapa Semakin banyak jumlah pakunya Maka semakin besar area kontak Sehingga tekanan yang dikerjakan malah jadi kecil Kalau ditekan lebih kencang lagi Meletus gak balonnya? Ya meletus Cuman dalam kondisi yang Perhatikan Ditekan dengan gaya yang lumayan nih Dia tidak putus Kok tidak putus? Dia tidak meletus Kalau ini diganti dengan satu paku Pasti meletus Nah sekarang kita ngomongin aplikasi apa nih Yang kita bisa dapat dari tekanan Oke yang pertama Kapak itu dibikin ujungnya runcing Ujung runcing berarti luas penampang kecil Luas penampang kecil Mengibatkan gaya yang Oh gaya yang sama ya Mengibatkan tekanan yang besar Nah kalau untuk bebek yang di samping kanan ini Berhatikan berbeda dengan Ayam Kakinya itu berselaput Berarti kan luas permukaannya lebih gede Luas permukaan lebih gede Artinya tekanannya bakal kecil Sehingga memudahkan dia untuk berjalan di atas lumpur Nah begitu juga dengan Mobil yang didesain untuk bisa melewati lumpur Bahannya gede Berhatiin Kemudian tentu saja yang kita bicara tadi Ujung paku runcing itu akan membuat dia mudah Masuk ke dalam Kayu atau dinding Karena tekanannya besar Nah kalau soal tas nih ya Tas diselempangin satu kayak gini Itu tekannya lebih besar Sedangkan kalau dibawa sebagai ransel Maka luas penampangnya bertambah Ya dua kali lipat dalam hal ini Sehingga nanti tekanan pada pundak itu lebih kecil Nah coba nih kita review sedikit Di sini saya punya empat pilihan A, B, C, D Semuanya berhubungan dengan bed of nails Atau kasur paku Ya Mana yang terasa sakit? Ketebak dong yang mana Ya pasti D yang sakit Sedangkan A, B, C Tidak sakit karena ada banyak Banyak paku yang bisa menopang badan kita Nah sekarang gambar ini nih Misalnya ada empat benda Yang bentuknya beda Tapi masanya sama 8 kg semuanya Mana yang tekanannya paling kecil? Tebakan kalian? Ya betul Yang paling apa ya Luas penampangnya Atau luas yang di lantainya itu paling gede Yaitu yang tekanannya paling kecil Sekarang kita ubah sedikit Dalam Newton nih sama aja ya Kan 8 kg itu setara kurang lebih Gaya 80 Newton Ya tadi kan 8 kg itu setara Gaya 80 Newton Sekarang kita mau nanya Tekanan mana yang paling besar? Yang mana? Betul Tentu saja kita cari yang Luas penampangnya Atau luas permukaannya Yang paling kecil Yaitu yang ini Oke sekarang kita ke soal hitungan ya Soal nomor 1 Ukuran sepatu Theo dan Nino Sama-sama 40 cm persegi Jika masanya Theo 60 kg Masanya Nino 40 kg Berapa tekanan pada lantai yang mereka injak? Jadi disini tidak ada gaya Tapi ada masa Berarti kita bicara tentang gaya berat Nah kita ubah dulu Yang Theo Masanya 60 kg Menjadi berat 600 Newton Karena rumusnya adalah W kecil Sama dengan M kali G G nya percepatan gravitasi kan Berarti 60 kg tinggal dikalikan 10 meter per second kuadrat Hasilnya adalah 600 Newton Dengan luas penampangnya 40 cm persegi Nah disini kita perlu mengubah menjadi meter persegi Sentimeter persegi menjadi meter persegi Kita naiknya 2 kali ya Tapi disini ada persegi Berarti dibaginya 10.000 Karena tiap naik itu 100 Dibagi 100 tepatnya 40 dibagi 10.000 Coret 0 nya 1 Berarti di belakang koma ada 3 digit 0,04 meter persegi Abis itu kita masukkan aja Ini P sama dengan F per A Karena yang bekerja adalah gaya berat F nya boleh diganti B kecil 600 bagi 0,004 Biar gak ada komanya Atas bawah kali 1000 Jadi 600.000 Per 4 Sehingga 150.000 pascal Supaya lebih ringkas 1000 nya ini kita ubah menjadi kilo 150 kilo pascal Kalau Tekanannya yang disekan oleh Nino Bisa ditebak ya Ini kan Nino lebih kurus nih ceritanya Berarti harusnya lebih kecil Dengan cara yang Sama Ya Hanya beda hasilnya saja Berarti semakin kecil masa Semakin kecil gaya beratnya Berarti tekanannya Juga makin kecil Kalau luas penampangnya sama Oke nanti kita pelajari sendiri ya Yang untuk kasusnya Nino ya Kita ke soal nomor 2 Kita punya balok dengan ukuran Seperti yang ada pada gambar Baloknya beratnya 60 Newton Jika kamu boleh memutar-mutar balok Berapa tekanan maksimal dan minimal Yang dirasakan lantai Loh Bendanya kan sama Masa sih tekanannya berbeda Ya lihat dulu Ini ukurannya kan beda-beda nih Ini 0,5 meter berarti 50 cm ya 50 cm 20 cm 30 cm Ya anggap aja panjang Lebar tinggi Kalau kamu mau Sebenarnya karena kalau kita putar kan Panjang lebar tinggi itu relatif ya Jadi mending kita lihat angkanya aja Di sini tekanan maksimal Itu nanti akan dihasilkan Kalau posisinya kayak gini Ya jadi posisinya itu Adalah 30 dan 20 Dua yang terkecil Luas penampang yang terkecil Kalau kita ambilin yang 0,5 meter Atau 50 cm Nanti gede Kita ambil yang terkecil Kalau kita mau nyari tekanan yang maksimal Terus kita masukkan kayak tadi Luas penampangnya Kita cari yang 30 cm x 20 cm Berarti 600 cm persegi Kita ubah menjadi meter persegi Tadi kita udah tahu bahwa itu akan dibagi dengan 10.000 Berarti 0,06 meter persegi Terus caranya kayak tadi ya Berarti berat dibagi dengan luasnya 60 N dibagi dengan 0,06 meter persegi Supaya hilang nolnya Kita kalikan 100 dan kali 100 Ya disini ya Berarti 6.000 dibagi 6.000 Paskal Itu tekanan yang paling besar Nah sekarang tekanan minimal Berarti kita harus mengubah posisinya Gimana cara Supaya Hasilnya adalah Seperti ini Ini berarti diputernya gimana nih Oh iya pokoknya dibolak balik Ini gambarnya Mungkin gak terlalu mewakili ya Tapi ini bisa dibolak balik aja kayak gini Sehingga Yang 0,5 disini dan 30 cm nya disini Jadi yang 20 tadinya lebar jadi tinggi Bisa lah ya Kayak gitu Nah dengan cara yang sama Nah sekarang luasnya adalah 50 cm x 30 cm Berarti kan 1.500 cm persegi Kita bagi dengan 10.000 Supaya menjadi meter persegi Ketemunya adalah 0,15 meter persegi Dan ini tinggal dibagi kayak tadi Berarti 60 N dibagi 0,15 Supaya gak ada komanya Ini kali 100 Ini kali 100 Jadilah 6.000 dibagi 15 Atau 400 pascal Inilah tekanan minimalnya Jadi tekanan maksimal didapat saat Luas penampangnya paling kecil Tekanan minimal didapat saat Luas penampangnya paling besar Kayak gitu Yang soal ketiga Ini ada ceritanya Ada silinder 12 kg Terus ditekan dengan gaya 90 N Berapakah Luas bidang sentuh silinder dengan lantai Kalau tekanannya udah diketahui Itu 3000 pascal Berarti ya kita sekarang cari Luas penampang Berarti kita akan putar sedikit rumusnya ya nanti ya Gaya yang bekerja Itu berarti gaya berat Ditambah tekanannya Berarti 12 kg Dijadiin berat Berarti 12 x 10 meter per second kuadrat Jadinya adalah 120 N Ditambahkan dengan gaya yang diberikan itu Berarti 90 N Ditambah 120 N Berarti 210 N Sedangkan tekanannya udah diketahui 3000 pascal Nah dengan sedikit Perubahan rumus P sama dengan F per A Berarti A nya pindah ke sini Jadi di atas P nya pindah ke sini Jadi di bawah 210 dibagi 210 N Dibagi 3000 pascal Dibagi 3 Dibagi Oh dibagi Berapa ini 30 dibagi 30 Berarti ini 7 Per 100 0,07 meter per second kuadrat Luas penampang yang ada di bawah ini Nah saya masih ada soal terakhir Sebuah truk Actif yang lebih kecil Tetap aja sangat berbahaya Oke kita cek dulu Masanya adalah 150 ton Berarti 150 ribu Kilogram Kalau kita ubah jadi berat Tambah 0,1 kan Jadi 1.500.000 N Luas penampangnya 20 cm Jangan lupa Jangan lupa Bannya ada 10 Berarti x 10 Berarti disini 200 cm Persegi Kita ubah juga meter persegi Dengan Mengembaginya dengan 10.000 Sudah tahu pasti Sama dengan 0,02 meter persegi Terus kita kayak tadi Tekanan adalah Berat dibagi Luas Gaya berat dibagi luas Berarti 1.500.000 Per 0,02 Supaya hilang Kita kalikan 100 Kalikan 100 Supaya hilang 0 Komanya ini hilang Berarti tinggal nambah 0 dari 5 Menjadi 7 0 nya Per 2 Berarti 75 juta pascal Atau 75 Mega Pascal Oke sekian pembahasan Menitakan anset padat Kali ini Sampai ketemu di video Selanjutnya Terima kasih telah menonton